Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial design gratis asastudio.org pada materi ke 9 ini kita mau belajar tentang bagaimana cara menyimpan file dalam format midi oke, sekarang saya buka file open dan disini saya mau membuka oke, disini disini saya sudah mempunyai rancangan midi yang sudah saya buat beberapa tahun yang lalu disini tepatnya pada April 2006 saat saya mempelajari tona oke, syarat yang lain lagi untuk menyimpan dalam format midi adalah semua track yang ada di project kita haruslah berbentuk midi haruslah track midi jika kita menambahkan satu track audio kita akan coba nanti hasilnya seperti apa dan disini jika kita akan menyimpan dalam format midi kita bisa langsung masuk ke file save as dan disini saya mau memilih di bagian save as type disini ada midi format kosong saya mau mengaktifkan midi format kosong dan disini saya mau menambahkan kosong semacam ini dan saya tekan save dan jika saya mau membuka lagi dengan adanya penambahan audio seperti tadi oke, saya tutup dulu lalu saya buka track audio tadi akan hilang soalnya format ini memang dikhususkan untuk track-track midi tadi saya menaruh satu track audio sekarang track audio-nya tidak ada jadi syarat yang utama disini adalah track-nya adalah track midi baru kita bisa menyimpan dalam bentuk format midi lalu saya mau mengamati di explorer disini ada file midi yang sudah saya simpan barusan disini ada yang ngomong mid-mid kosong dan kapasitasnya coba Anda bandingkan kapasitasnya hanya 10GB dan jika ini saya putar oke, saya putar pakai window media player dan suaranya persis seperti ini karena masih menggunakan soundcard yang sama karena saya menyetel dalam komputer saya jadi tidak ada perubahan pada suara midi tapi nanti jangan kegaget kalau midi ini Anda putar ke file ke komputer lain bisa jadi suaranya akan berbeda oke, saya tutup dan sekarang disini saya mau menyimpan lagi dalam bentuk midi format 1 dan disini saya memberikan 1 saya tekan save lalu saya kembali ke explorer midi kosong tadi seperti itu dan midi 1 yang barusan saya simpan 9KB oke, saya putar yang baru akan sama demikian cara menyimpan format yang hanya berbentuk midi kita tidak bisa menyimpan jika di project kita itu ada track yang berbentuk audio ada track audio jadi memang format ini khusus untuk track track midi oke, sekian materi yang ke sembilan dan kita berjumpa lagi di tutorial berikutnya salam selamat menikmati